Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di selagan channel oke teman teman di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengembalikan foto dan video yang sudah kita hapus mungkin saja teman teman pernah mengalami foto atau video yang sudah teman teman hapus kemudian kita ingin mengembalikan foto tersebut tetapi kita bingung bagaimana trik trik atau langkah langkah untuk memulihkan foto yang pernah kita hapus tersebut nah di video kali ini kita akan berbagi trik kepada teman teman semuanya bagaimana cara untuk mengembalikan semua foto foto yang pernah kita masukkan di hp kita kita akan bisa memulihkan semua baik dari awal kita menggunakan hp pasti kita pernah mengambil gambar nah kita dapat memulihkan semua foto dan video tersebut oke sebelum kita masuk ke langkah langkahnya kami mengharapkan support dari teman teman semua supaya channel kita ini dapat semakin berkembang dan semakin maju yaitu dengan cara klik like komen serta subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman teman selalu mendapatkan notif dari channel ini oke terima kasih kepada teman teman yang sudah mensubscribe channel ini kita langsung masuk ke langkah langkahnya disini kita akan berbagi dua trik untuk memulihkan foto dan video di hp android untuk trik yang pertama disini sangat mudah untuk trik yang pertama kita tinggal masuk ke galeri pada smartphone kita kemudian kita masuk ke menu album kita scroll ke bawah nah disini pasti kita menemukan logo yang berbentuk tong sampah ini pertanda bahwa foto yang sudah kita hapus nah disini untuk smartphone terbaru pasti semua foto yang barusan dihapus masih tersimpan di hp android kita disini kita bisa langsung memulihkan foto-foto yang pernah kita hapus dengan syarat disini kita hanya dibatasi dengan waktu selama 30 hari jika waktunya sudah mencapai maksimum maka foto yang ada disini akan hilang nah disini ada juga video di trik yang pertama ini merupakan untuk jangka pendek kita dibatasi dengan waktu selama 30 hari jika sudah melampaui batasnya kita tidak dapat memulihkannya lagi disini oke sekarang kita langsung saja memulihkan semua foto ini pulihkan nah disini kita sudah mengembalikan foto yang sudah kita hapus itu merupakan untuk langkah yang pertama nah sekarang kita langsung masuk ke langkah atau trik yang kedua trik ini merupakan trik yang sangat ditunggu oleh teman-teman semuanya karena di trik yang kedua ini itu kita berbagi cara memulihkan semua video atau foto yang pernah kita masukkan ke hp kita dari awal kita menggunakan hp Android sekarang kita akan memulihkan semua video atau foto yang ingin kita pulihkan untuk caranya disini teman-teman perlu menggunakan koneksi internet hidupkan kota di hp teman-teman atau hidupkan data seluler nya kemudian kita buka google chrome nah disini kita tulis my account my account akun google nah kemudian teman-teman pilih data dan personalisasi kemudian kita scroll ke bawah nah disini teman-teman klik buka google dashboard kita scroll nah disini kita dapat melihat rincian foto ini jumlah semua foto di perangkat yang saya gunakan ini yaitu 9.985 ini semua foto yang pernah saya masukkan ke hp yang saya gunakan dari awal saya menggunakan hp android ini tersimpan semua di google foto disini kita bisa langsung melihat foto fotonya nah di paling atas ini merupakan foto terbaru bahkan foto ini masih ada di hp ini sekarang kita scroll paling bawah paling awal kita memotret menggunakan kamera hp nah disini merupakan 2014 ya teman ini keterangannya kamis 1 may 2014 ini semua foto pas kita awal menggunakan hp ini sudah tersimpan semua disini nah untuk memulihkannya kita tinggal mendownload karena foto yang tersimpan disini kualitasnya masih kualitas asli tidak seperti yang kita unggah di media sosial lainnya seperti facebook itu akan mengurangi kualitas video kita tetapi disini kualitasnya masih kualitas asli untuk menyimbalikannya kita tinggal download yaitu kita klik titik 3 pada pojok kanan atas disini ada opsi download kita langsung klik sekarang sudah selesai kita buka gallery download nah disini ini ini kualitas fotonya masih asli ya teman teman ini kita bisa melihat rincian fotonya nah disini nama perangkat yang digunakan untuk memotor gambar tersebut yaitu SMJ200G ini kita menggunakan hp samsung j2 ya teman teman untuk dapat melakukan hal seperti yang kita bagikan ini teman teman perlu mencadangkan atau mensinkronisasi akun google ke foto kita yaitu teman teman bisa langsung buka google foto di smartphone yang teman teman gunakan nah seperti di pojok kanan atas ini merupakan proses pencadangan semua foto yang masuk ke hp ini ke google foto ini supaya kita aman ketika ingin menghapus foto bahkan ketika kita ingin mereset hp kita aman karena semua file foto dan video tersebut akan tersimpan di google foto untuk cara untuk mensinkronisasi atau mencadangkan ke google foto yaitu teman teman login menggunakan akun google kemudian kita klik pada setelan foto nah di paling atas ada pencadangan dan sinkronisasi nah disini kita bisa langsung aktifkan saja pencadangan dan sinkronisasinya karena penyimpanan di google foto ini juga terbatas ya teman yaitu sebesar 15 gigabyte nah disini kita bisa mengatur kualitas video kualitas asli ini kita bikin kualitas asli kita juga bisa meningkatkan kualitas foto dan videonya dengan ukuran yang lebih kecil kita bikin yang asli aja ya teman teman nah kemudian untuk penggunaan data seluler ini kita aktifkan atau checklist cadangkan foto menggunakan data seluler ya teman diaktifkan saja ini nah ini otomatis jika kita tersambung ke wifi juga akan secara otomatis akan dicadangkan supaya data file video dan foto teman aman silakan diaktifkan pencadangan dan sinkronisasinya supaya kita bebas untuk menghapus foto dan video di hp kita jika kita memori di hp yang kita gunakan sudah penuh oke teman teman begitulah cara atau trik mengembalikan foto dan video yang sudah atau yang pernah kita hapus di hp yang kita gunakan oke semoga tutorial yang kita bagikan ini bermanfaat bagi teman teman semuanya jika teman teman menyukai video ini jangan lupa di like komen serta subscribe saya dari selgan channel sampai jumpa di video tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya